Intro Halo teman-teman semuanya ketemu lagi dengan saya Di channel Panlala Hari ini saya kedatangan mobil ini lagi Beberapa minggu yang lalu kita sempat Bikin vlog video Serah terima mobil yang ini ke Pemiliknya waktu itu Mas Surya Bima Hari ini mobil ini disini lagi Beberapa hari yang lalu kesini Ada beberapa keluhan Aksesoris yang Trouble Dan ada baret sedikit Terus pemiliknya dateng kesini Sama bapak juga orang tuanya Hari ini mobil ini udah jauh berbeda teman-teman Ketika kita lepas Mobil itu masih setengah jati upgrade-nya Tapi di luar setelah dibawa Dia mendapat banyak lagi sentuhan yang Kalau nilai rupiahnya itu Belum pernah kita mengerjakan yang seharga itu Ya kita akan detailkan Apa aja sentuhan yang diberikan oleh pemiliknya Setelah mobil ini dibawa pulang Karena baru kali ini juga Mobil bekas taksi dari pul kita Akhirnya upgrade Dengan kondisi seperti ini Teman-teman pasti menarik Pasti menarik ya Ini mas Bima Mas Bima gabung sama kita kesini ya Mas juga gapapa gabung Nah saya mau tanya-tanya Ada banyak sebenarnya yang mau saya tanya Mobil ini kan Mobil bekas taksi Sampai nanti ya tetap bekas taksi Kenapa akhirnya memutuskan untuk Memberikan banyak sentuhan yang Nilainya itu juga lumayan tinggi Setelah rupiah gitu Apa yang diharapkan dari mobil ini Ini mobilnya naik kasta Dari bekas taksi Yang Ya biasa gitu ya Jadi bukan waw lagi nih Wah Wah gitu Apa yang bikin waw Nah habis ini kita akan ulas satu-satu Bagian perbagian sentuhan yang sudah diberikan Selain memang di video sebelumnya Kita udah mengulas beberapa Seperti body kit Kemudian chrome dan lain-lain Itu udah kita bahas Tapi ada sentuhan lain yang diberikan Yang Akhirnya memberikan Kesan wah gitu ya Yang jelas gini Jarang ada Teman-teman itu yang upgrade Mobilnya diberikan perdam Itu jarang Mobil ini Perdam full body apa ya Full ya Full Sampai belakang semua Jadi senyap di dalam Misalnya tadi nyoba Senyap memang Rasanya akhirnya udah kayak Mobil pabrikan yang untuk umum Bukan untuk taksi lagi Ya Padahal dia ini dilahirkan Memang untuk taksi Terus perdam Perdam itu kemarin saya sempat Dem-deman sama mas Bima Habisnya itu 29 lembar Bener 29 lembar Per lembar katanya 100 ribu Tapi sepaket sama audio Bener ya Sepaket sama audio Saya boleh lihat Dalamnya ya Audio Eh sebelum Sebentar Sebelum dibuka Ini loh Ini juga Sesuatu yang Tidak umum Ini bukan stiker Ini memang beneran Fikul Jadi ini tidak umum Bekas taksi dikasih ini Gimana pak Kasihnya Fikul Teman-teman Fikul Akhirnya ada yang nempel Di bekas taksi nih Ini Kaca film Mas Bima pakai Fikul Rasanya gimana sih Pak pakai Fikul Pernah soalnya Dingin Dingin ya pak Iya Sudah dua mobil Pake Fikul semua Iya Cuman satu aja Enggak ini Harganya Kalau di luar mungkin Bisa 6 sampai Ke atas 6 jutaan ya Kalau di saudara ya Kaca film 6 jutaan ya Tapi ini Mas Bima ada saudara Yang kebetulan Ini Ya harganya gak perlu Saya sebut lah Diskonnya Nanti semuanya minta segitu Gimana Iya pak ya Kaca filmnya Fikul Kalian ada yang pasang Fikul Di bekas taksi Kalau ada Share ya Nah ini interior Ini apa sih namanya Saya lupa tadi Silfleet Ini Ini nyala Buat diinjek Dibuat nyala Oke Interior Backlitnya masih utuh Dia ada Ketambahan ini Memang karpet dasarnya Memang diganti Sama mas Bima Terus Ada tambahan Karpet mie itu Biar gak kotor ya Karpet dasarnya Kemudian Ada tambahan ini ya Ini nyala Manis gitu ya Jadi ya Mobilnya itu memang Secara Berat Biasanya teman-teman Kalau pasang perdam Itu nambah berat Tapi ini juga gak Terlalu berat sih Saya coba tadi Agak turun sedikit Agak turun sedikit ya Iya berarti nambah beratnya Terus Kaki Kaki akhirnya Kemarin Pilihannya mas Bima Nah itu HSR Dengan kombinasi Ban 45 ya Tebalnya Iya 205 45 Ring 17 Mantap punya ya Beda ya Kalau velg beneran sama enggak ya Eh Velg beneran sama enggak apa Velg mahal sama enggak Ini kayak beneran gitu Kokoh gitu ya Oke Berapa harganya Di HSR kemarin sekalian Bannya 8,8 8,8 Saya kemarin beli mobil DP nya itu 8,8 8,8 HSR Teman-teman HSR Di velg track Surabaya Kemarin ngambilnya Sama bannya Ben pakai Selera Ya mantap lah Ring 17 Oke Terus Ada lagi kawan-kawan Di dalam juga ada Perubahan sedikit Dibandingkan dengan sebelumnya Nah Kalian lihat ya Yang pertama head unit Head unit Mas Bima Pakai Kenwood Berarti ini head unit Sepakat sama audio ya Mas Bima ya Iya Sepakat Dia pakai Kenwood Kemudian ada tambahan 3way 3way nya Terus Kalian mau lihat audionya kan di belakang Mau lihat audionya di belakang Kita buka ya Soundbox nya di belakang Ntar kita tanya harganya Tari Tapi lihat dulu ya Saya buka dulu ya Halo Mas Raffi Oke Nah Nah Mau tanya apa ya Saya bingung sampai Ini rapi banget pengerjaannya Teman-teman Rapi banget Dia pakai Soundpower nya Atitude Paket ya sama ini ya Katanya kan belinya Sepaket sama Perdam Tempat pengerjaannya Jadi satu Jadi total berapa Perdam sama soundnya Kemarin Perdam Audio Sama tambah Kamera parkir juga Kamera parkir Jadi 16,3 16,3 Iya 16,3 Saya totalin ya Nanti deskripsi ya Sekarang kalau totalin Bingung saya Belaknya dari 8,8 Ini 16,3 Terus Apa lagi ya tambahannya Apa lagi pak Kenal port Iya Teman-teman ini Ketal port mereka Dia pakai Valabtronic exhaust Belinya dimana Dualtune Halo teman-teman Dualtune Katanya juga ada Youtubenya Jadi ini Ketal port Dia Tidak Seperti biasanya Potong Brong Ngambir Apa namanya Katalisnya Gak lepas Cuma dia Potong di depan Katalis Akhirnya ya Terus ada suara Yang Dua Tipe suara Nanti yang keluar Ada Yang keras Tapi ada juga Yang buat masuk perumahan Halus Suka yang mana Keras atau halus Yang keras Anak muda Jadi menarik Teman-teman Harganya berapa ya Dualtune Elektroniknya Kena 1,3 Sama ada Tambahan Resonator Resonatornya Itu kena 400 400 Jadi total 1,7 Untuk knalpot Belum Ngelas-ngelasnya Belum ininya Itu Mufflernya 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 Kan sendiri Beda Yang lain Kemarin Mufflernya Kena 900 Mufflernya 900 Oke 1,7 900 Belum Ngelasnya Belum pasangnya Berapa sama pasang ya Muffler Kemarin Kena 300an 400an 400an ya Relatif juga Oke 400an Pasang Exos Paleptroniknya Kemudian sama Mufflernya Nanti saya total Teman-teman ya Ini harus ditotal Bahaya ini mobil ini Jadi mobil ini Dipakai sehari-hari Oleh mas Bima Sering dipakai Atau jangan-jangan Di rumah aja pak Rumah Sementara 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 Di rumah aja Tapi mas Bima Mobil ini Udah banyak yang Lihat Teman-teman di Instagram Itu juga Banyak yang Nanyakan Jadi Intinya mobil ini Menarik Saya mau tanya bapak Pak Kenapa Dibelikan bekas Taksi Terus di upgrade Sekian banyak Uangnya Permintaan Ini permintaan Anak Ternyata Coba kalau bapak Pasti Mending beli mobil Baru Jadi ini permintaan Mas Bima sendiri Dibelikan oleh bapaknya Akhirnya Dan Upgrade Banyak Ini baru kali ini Kita upgrade Mobil Sebanyak ini Nilainya Secara nilai Dan Secara hasil Juga Luar biasa Mantap Terima kasih Juga Pak Karena Bisa Review Mobil ini Lagi Bisa Apa ya Kami ngenalin Ke teman-teman Mudah-mudahan Nanti juga Ada yang Berinspirasi Bikin mobil Yang sama Seperti ini Kalau Uangnya cukup Pintunya Mau diapain Lambodor Mau naik Atas Mau pasang Lambodor Lambodor itu Jelas di atas Pukupu malam Kemarin Sudah kontak Kepupu malam Jogja Jogja Nanti mau ke Kepupu malam Jogja Disini kan juga Ada Top 7 Garage Itu Kemarin Cepet kontak-kontakan Tapi jawabnya Slow response Slow response Eh Top 7 Slow response Gimana sih Ini konsumen Pasti beli Iya kan ya Gak cuma Tanya Ada lagi Nanti selain Lambodor Ini Tadi apa Apain Oh enggak Di mobil yang lain Di mobil yang lain CRP Nanti mau dipasang Sandro Iya kasih Mundrup Kayaknya Mas Oke Teman-teman Nanti kalau ada pertanyaan Boleh Di kolom komentar Pakai bahasa Yang Sopan Dan bisa kita pahami Intinya Mobil Bekas taksi Bisa jadi seperti ini Tapi Sepertinya juga Tidak bisa dikerjakan oleh Setiap orang Artinya Tidak setiap orang Bisa miliki mobil Jadi seperti ini Kebanyakan orang Beli bekas taksi itu Akhirnya mobilnya Ya Standar Atau kalau upgrade pun Banyak-banyak Biasanya pak Ya Kecuali untuk kontes Iya kan Mudah-mudahan nanti ini Dikonteskan Ya Berapa dipakai Ya Itu aja dulu dari kami Channel Pan Lala Terima kasih banyak Mas Bima Pak Terima kasih banyak Mohon maaf Bila ada kurang Atau Apa namanya Yang tidak berkenan Itu dulu teman-teman Sampai ketemu Di video kami Yang berikutnya Terima kasih Sampai ketemu 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 Terima kasih telah menonton